Thomas, Sally, jangan bertengkar. Anak-anak, ibu perkenalkan seseorang. Ini teman baru kalian, Kylie. Semoga kalian bisa berteman akrab. Wow, dia mengingatkanku pada seseorang. Dia sangat sempurna. Apakah aku melihat cermin? Sally, ayo bangun. Baiklah, setidaknya ada kursi kosong. Hei, Kylie, duduklah denganku. Aku Thomas, senang bertemu denganmu. Sekarang ini adalah kursiku. Sally dan Kylie benar-benar mirip. Tapi hobi mereka sangatlah berbeda. Bagi Kylie, kecantikan segalanya. Sally lebih fokus pada pelajaran. Oh, kembar adalah hal yang harus dibiasakan. Oh, dasar anak baru. Dan sekarang adalah pelajaran kimia. Ayo carilah kelompok dan mulai bekerja. Kimia tidak bisa menunggu. Jadi, Thomas memilih Kylie. Akanku beri dia pelajaran. Akanku tunjukkan siapa yang terpintar di kelas ini. Dan Kylie sudah menghadapi masalah. Dia tidak pandai kimia. Kau akan membantuku? Tentu, Kylie. Kimia sangatlah menarik. Tidak ada nilai A untukmu, sayang. Mencoba temuan baruku. Kau bilang campur dan aduk kita akan lakukan. Oh, ya ampun. Sebenarnya ada apa ini? Bu Courtney, lihatlah. Aku punya jeli. Hmm, jeli slime yang bisa dimakan. Kylie, kau hebat. Kau layak dapat nilai A. Sulit dipercaya. Bagaimana Kylie melakukan itu? Dia berhasil lolos. Sally harus mengalahkan Kylie. Oh, aku tidak bisa tanpa perubahan yang drastis. Aku akan kerjakan semua sendiri. Sekarang kita mulai transformasinya. Tujuannya adalah mencapai kesempurnaan. Kita coba lepas kacamatanya. Di mana semuanya? Tidak masalah. Aku akan bekerja dengan sentuhan. Kenapa tidak membuat bibirku lebih cerah? Itu sama seperti Kylie. Sekarang aku sangat menarik. Itu cukup untuk permulaan. Ayo kita taklukkan dunia. Dan Kylie sudah biasa di dunia kecantikan. Halo, kesayanganku. Jauhkan majalah fashionnya. Kylie! Bersih-bersih dulu, baru kecantikan. Ibu! Aku sedang siaran langsung. Sebaiknya jangan menentang ibu. Inilah kehidupan nyata blogger kecantikan. Tapi Kylie terlahir untuk hal lain. Seharusnya dia terkenal. Dipuji dan banyak jutaan penggemar. Kau harus berjuang untuk hal itu. Hidup sebagai bintang adalah panggilanku. Jika impianmu benar, bersih-bersih bisa sangat menarik. Sekarang pelajaran matematika. Siapa yang mau menjawabnya? Kylie, bagaimana denganmu? Baiklah, Bu Kertni. Tapi ada satu masalah. Matematika bukan keahlian Kylie. Jawabannya hanya satu untuk semuanya. Sebuah hati? Ini manis, kan? Kylie pemikat hati. Selamatkan orang yang kita cintai. Empat. Kylie, jawabannya empat. Benar sekali. Empat. Bagaimana kalau tidak ada Thomas? Dia sangat pintar. Bagus sekali, Kylie. Kau layak dapat nilai A. Yang benar saja. Nilai A? Dia itu kan tidak bisa matematika. Sekarang giliranmu, Sally. Kita uji pengetahuanmu. Sally akan menunjukkan keahlian yang sesungguhnya. Tapi latihan ini jauh lebih sulit. Bagaimana mengerjakannya? Aku akan meniru Kylie. Jadi, ada petunjuk dari para penonton? Ada apa dengan dirimu? Itu kan sangat mudah. Tapi sayangnya, hati ajaib tidak berhasil. Sally, kenapa kau malah menggambar? Kau dapat nilai F. Matematika tidak mudah menyerah. Sally punya satu rahasia. Dia jatuh cinta dengan Thomas sudah sejak lama. Dia seperti pangeran dari cerita dongeng. Kylie juga punya orang yang sangat disayangi olehnya. Timothy Selemmeh benar-benar tampan. Iya kan? Cinta pertama. Ini sangat mendebarkan. Thomas tidak lagi tertarik untuk belajar. Hanya Kylie yang dia pikirkan. Tutup buku pelajaranmu. Lihat yang kupunya. Thomas, kau benar-benar manis. Hei, hati-hati. Ini untuk Kylie. Kembaran di sekolah mengalahkan dia lagi. Ya, pergilah Thomas. Aku tidak mau melihatmu lagi. Kenapa Sally merasa sangat kesal? Tapi itu tidak penting. Inilah momen penentuan. Kylie, jadi begini. Aku akan... Ini dia. Kau tidak bisa memberi kejutan cincin untuk Kylie. Semua jari-jarinya sudah terisi. Jangan sedih begitu, Thomas. Mungkin ini saatnya mengumpulkan penggemar. Hari ini ada acara besar di sekolah. Hari keluarga. Sally, ayo mulai dengan sejarah keluargamu. Dahulu kala, aku punya saudari kembar. Tapi kami terpisah. Aku dapat ibu yang pintar. Itu luar biasa. Kisah yang sangat menyentuh, Sally. Kylie, bagaimana ceritamu? Dulu aku mempunyai saudari kembar. Tapi kami terpisah. Dan aku diadopsi oleh ibu yang cantik. Kurasaan kita sudah dengar cerita itu. Apakah kita bersaudari? Ini tidak mungkin. Bahkan di kantin, Kylie adalah ratunya. Dia dapat semua yang terbaik. Kesayangan semua orang. Tapi beberapa orang tidak seberuntung itu. Aku mau makanan yang enak ya. Berani sekali kau. Kau baru mengambil bagianmu, Nona. Jangan coba-coba menipuku ya. Lagi pula, aku ini sedang istirahat. Oke? Aku bukan Kylie. Aku ini Sally. Coba lihat, aku tidak akan tertipu denganmu. Pergilah dari sini. Semua ini salah kembaranku. Dia hanya menyusahkan saja. Pertama dia mencuri Thomas. Dan sekarang makan siangku. Kenapa kau bersedih, Sally? Hidup itu indah. Nilainya sudah siap. Sayangnya tidak semua pandai matematika. Saatnya menyemangati para murid dengan hasilnya. Baiklah, anak-anak. Oke, kau Sally kan? Ini dia. Wow. Nilai A pertama untuk matematika. Tunggu. Ada yang salah. Oh, kau ini bukan Sally. Kembalikan. Kau tidak akan dapat A, kecuali kau mau belajar. Sally, kau di sini. Bagus sekali. Kau berhasil. Hooray. Koleksi nilai A yang lainnya. Kylie, ini nilai-nilaimu. F, F, dan F lagi. Ini satu lagi. Hasil ujiannya hanya membuat kesal saja. Tidak ada gadis cantik yang menolak hadiah manis. Kali ini semuanya akan berhasil. Kylie, ini adalah... Ups. Kali ini Thomas dikecewakan kakinya sendiri. Kylie tidak bisa mencicipi kuenya. Tapi dia tertawa dengan puas. Sebaiknya pergi dari sini. Sebelum semuanya melihat hal yang memalukan ini. Cinta adalah hal yang jahat. Semangatlah, Thomas. Terima kasih. Apa masalahnya? Kau kan hanya jatuh di atas kue. Itu bukan masalah. Menyenangkan sekali punya teman sejati yang bisa kau andalkan. Hidup semakin membaik. Sally adalah gadis terbaik di dunia. Kenapa dia tidak pernah memperhatikannya? Kylie dikeluarkan dari pertemanan. Hei, aku kan ada di sini. Mereka duduk di sana dan mengobrol. Blah, blah, blah. Apa tidak ada yang bisa dilakukan? Bu Kertni punya berita baik lagi. Ada murid baru lainnya di kelas ini. Ini dia. Oh, benarkah? Kembaran lainnya? Wow. Dia benar-benar tampan. Sekolah ini semakin lama jadi semakin menarik. Sekarang ada pasangan sepadan untuk Kylie. Dan mereka terlihat cocok bersama. Ini sangat sempurna. Tapi bagi Bu Kertni, situasi ini sangat membingungkan. Semua murid yang ada di kelas ini terlihat sama.